Sejumlah Ketua Umum Partai Politik menghadiri pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis 17 Oktober. Mereka yang hadir di antaranya, Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh, Ketua Umum Pan Zulkifri Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahli Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga pelaksana harian Presiden PKS Ahmad Heriawan. Usai pertemuan tersebut, pelaksana harian Presiden PKS Ahmad Heriawan mengungkapkan, kedatangan para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran itu hanya sekedar bersilaturahmi dengan Prabowo. Tak ada pembahasan khusus terkait politik, termasuk wacana bergabungnya PDIP ke dalam barisan pendukung Prabowo-Gibran. Hal senadapun turut disampaikan Ketua Umum Golkar, Bahli Lahadalia. Ketua Umum Partai Koalisi dalam rangka membahas beberapa perkembangan ke depan pasca pelantiannya. Pak, bahas PDP nggak, Pak? Tadi saya pikir nggak ada pembahasan itu ya. Kita bahas negara, kalau bukan bahas partai. Kalau posisi menteri, Pak, posisi menteri di bahasnya, Pak. Nanti diumumkan oleh Pak Prabowo ya. Lagi bentri dibahas, Pak ya. Makasih, Makasih. Sebelumnya, beredar wacana, PDI Perjuangan bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran. Setelah Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani menyatakan partainya solid untuk mendukung pemerintahan selanjutnya. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.